Alamat komplek Leksana Mekara Asri, Blok D32, RT, T4, RW9, Desa Leksana Mekar, Kejamatan Padalarang, Kabupaten Bending Barat. Lahir Bandung 3 April 2003, nomor handphone 081-2820-34276. Email ayuperilianti123.com. Agama, Islam, hobi memasak dan menonton. Riwayat pendidikan tahun 2010-2015, SDN Sinang Sari. Tahun 2016-2018, SMP Negeri Tiga Batu Jajar. Tahun 2019-2021, SMK TI Garuda Nusantara Cimahi. Riwayat organisasi tahun 2018 mengikuti marching band. Tahun 2019-2020 mengikuti himpunan kodeks. Waktu hidupnya, lebih baik mencari jalan untuk memperbaiki diri, daripada sibuk untuk menyalahkan dengan mengeluh. Baik, langsung saja kepada TAYU kami persilakan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan tentang desain. Langsung saja, desain grafis. Desain grafis itu ada dua kata, desain dan grafis. Yang dimana desain adalah rancangan atau merancang, proses atau mengatur sesuatu sebelum bertindak. Dan grafis itu adalah gambar atau perwujudan, huruf, tanda, dan simbol. Jadi, desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Desain grafis juga suatu alat untuk menyampaikan peran hiarakat yang berbagai media seperti huruf, gambar, dan lainnya agar mempermudah dipahami atau dimengerti oleh orang banyak. tentu kita tahu bahwa di sekitar kita kita lepas dari gambar visual seperti baliho, standu, browser, browser, banner, sticker, yang begitu banyaknya. Itu adalah contoh dari desain grafis. Di desain grafis juga ada unsur-unsur. yang pertama ada titik. Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek yang menempatkan suatu tempat. Titik tidak memiliki panjang, lebar, maupun fungsi. Pada dasarnya, titik digunakan digunakan sebagai tanda yang berfungsi untuk menandai suatu benda tentunya. Contohnya, ketika kita mengukur panjang, kita akan membuat tanda sebagai batasannya. Selanjutnya, ada garis. Garis terbentuk dua titik yang saling berhubungan sehingga akan berbentuk garis. Sama seperti titik, garis juga merupakan elemen dasar sebuah desain. Garis memiliki dasar memanjang dengan ketebalan tertentu tebal tipisnya suatu garis juga mempengaruhi kesan yang timbulnya pada desain tersebut seperti kuat, simpel, megah, dan lain sebagainya. Pada garis juga ada bermacam-macam seperti yang pertama ada garis vertikal. Garis vertikal, garis tegak lurus dari atas ke bawah yang memberikan kesan stabilitas, kekuatan, dan kemegahan. Lalu yang kedua juga ada garis horizontal yang merupakan garis lurus memanjang dari kanan ke kiri memberikan kesan sugesti, kesenangan, atau suatu yang bergerak. Dan yang ketiga ada garis diagonal merupakan garis miring yang memberi kesan bergerak, dinamis, dan suatu keadaan yang tidak stabil. Kemudian juga ada garis kurva yaitu garis lengkung yang memberikan kesan kehalusan dan keanggunan. Ada pun yang terakhir garis tak beraturan atau garis yang bukan merupakan garis lurus ataupun garis kurva. Lalu unsur yang ketiga ada bidang. Bidang adalah suatu objek pipih tanpa ketebalan mempunyai dimensi luas yaitu gabungan dari panjang lebar. Pada dasarnya, bentuk atau bidang tercipta dari bertemunya kedua ujung garis. Pada dasarnya, bentuk atau bidang tercipta dari bertemunya kedua titik garis atau kedua ujung garis. Jadi, garis yang bertemu akan membentuk sebuah bentuk atau bidang-bidang bersifat dua dimensi seperti contohnya bentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, atau poligon. Dan bidang juga ada kategorinya yaitu ada tiga yaitu kayak karakter, simbol, kemudian bentuk nyata. Untuk selanjutnya ada warna. Mau bertanya dulu ada yang tahu enggak elemen-elemen warna apa aja? Ya, yuk. Yang kau tahu jenis-jenis warna. Ada warna premier, tersier, sekunder, terus warna netral. Yang lain? Warna asli dan warna campuran, teh. Warna juga ya merupakan unsur penting dalam objek desain karena dengan adanya warna, orang bisa menampilkan identitas, menyampaikan pesan atau membedakan sifat dari bentuk-bentuk visual secara jelas dalam praktiknya. Warna juga bisa dibedakan dalam dua. Ada dua kategori yang pertama itu ada warna yang ditimbulkan dari sinar adiktif, color, atau yang suka disebut RBG, red, green, dan blue yang biasa digunakan pada warna lampu, monitor, dan sebagainya. Nah, yang kategori kedua juga ada warna yang dibuat dengan unsur-unsur pinta, dan jet, subtractive, color, atau biasa disebut CMYK, yaitu cyan, magenta, yellow, dan key. Key itu adalah warna hitam yang biasa digunakan dalam proses pencetakan gambar ke permukaan benda seperti kertas, logam, kain, dan plastik. Untuk selanjutnya, ada tekstur. tekstur merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Contohnya, corak dari suatu permukaan benda. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang licin, berpori, mengkilap, dan sebagainya. penggunaan tekstur biasanya menambahkan dimensi yang memperkaya sebuah layout sehingga objek jadi lebih hidup. Selain itu, tekstur juga bisa membawa audiens supaya lebih mendapatkan feels atau rasa, emosi tentu dalam sebuah desain. Tekstur juga dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur visual adalah tekstur yang bisa dirasakan langsung oleh penglihatan. Contohnya kayak pemandangan gitu kan, itu bisa dilihat secara langsung oleh kita. Terus ada tekstur taktil, tekstur yang bisa dirasakan dengan penglihatan dan dilabak. Nah, contohnya kayak karpet yang berbulu. Kita ngeliat karpet yang berbulu itu udah ngerasain gitu dengan ngeliat juga pasti karpet itu kasar gitu kan, kalau misalnya kita pegang dan setelah kita pegang itu benar gitu kan, si karpet itu kasar. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi adalah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual baik cetak maupun enam cetak. tujuannya supaya pembaca merasa nyaman ketika melihat atau membaca teks maupun desain visual. Tipografi juga ada memiliki dua elemen. Ada huruf teks yang dimana elemen penting dalam tipografi yang harus diperhatikan. Nah, usahakan untuk memilih teks yang mudah dibaca dengan jenis poin yang jelas. misalnya, jangan terlalu tebal dalam memilih jenis font dan juga perhatikan untuk ukuran yang akan digunakan. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Ada juga huruf judul yang dimana elemen elemennya lebih penting dalam tipografi. Untuk memilih jenis font yang indah tetapi bisa dibaca dengan mudah perhatikan juga untuk ukuran huruf judul. Biasanya ukuran huruf judul lebih besar dibanding dengan huruf teks. Ada klasifikasi tipografi. di sini kan ada humanis. Humanis ini tipografi karena goresan yang menyerupai tulisan tangan manusia. Jenis ini bergaya romawi. Terus ada outside tipografi yang berbentuk huruf serif dengan mental type. Outside sudah mendominasi dunia percatakan selama kurang lebih 200 tahun. Sudah lumayan lama. Terus ada transional yang pertama kali muncul pada tahun 1692 yang merupakan bentuk huruf serif. Lalu ada modern tipografi yang berbentuk huruf serif muncul pada abad 17. Lalu ada slep atau egitiam. tipografi yang berbentuk serif juga sekilas terlihat kuno karena memiliki gaya seni sihir kuno. Lalu ada sans serif tipografi yang sebelum ini muncul pada abad 20. sans serif ini juga dibagi menjadi tiga yakni gross teque sans serif geometri sans serif dan humani sans serif. Lalu ada display atau dekoratif tipografi yang muncul sekitar abad 19 untuk digunakan di dunia periklanan. yang terakhir ada skrip dan korsif tipografi ini setilas menyerupai bentuk pilihan tangan memiliki ciri khas hurufnya yang kecil dan saling sambung sedangkan korsif tidak saling sambung ada pertanyaan ada yang ini ditanyakan kepada ayu saya izin bertanya buat aplikasi yang mudah digunakan untuk mendesain grafis kira-kira apa ya te aplikasi yang mudah untuk desain grafis kita bisa pakai kanva ya sekarang juga banyak orang untuk edit bikin poster kayak gitu melalui kanva ada juga yang nyawa pixart juga itu bisa ya sebenarnya pixart juga bisa buat bikin desain grafis juga sebenarnya tapi ada juga ada yang pakai photoshop ada corel draw ada kanva oh iya baik terima kasih ada yang ingin ditanyakan lagi mau izin bertanya boleh enggak baik kalau perkenalkan nama saya isya rajani priyanka izin bertanya teh kalau cara memandukan warna biar estetik itu gimana ya teh kalau warna yang biasa diambil karena estetik itu kebanyakan menggunakan warna pastel contohnya kayak warna peach kayak gitu ya terus warna cet estetik itu eh warna estetik itu memang laku di pasaran karena simple dan aman diaplikasikan pada desain ruangan apapun pesannya itu bersih cerah yang akan ditimbulkan juga bisa menggunakan untuk dekorasi di dalam ya buat apa dulu nih kamu ambil warna itu misalnya kalau misalnya buat bikin poster bisa gitu kan ngambil warna yang agak lebih cerah terus agak ke pastel pastelan kayak gitu bisa dari juga juga warna putih itu juga warna putih itu sebenarnya udah estetik ya nah pakai palet kalau misalnya mau warnanya apa pastel gitu saya izin bertanya enggak sebelumnya maaf oke kalau unsur gratis dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari bisa bisa enggak teh bisa banyak kok yang dipakai buat dalam keadaan sehari-hari apa aja teh contohnya aja kayak kursi kan kursi itu kan ada di bawahnya tuh garis panjang garis panjang kayak gitu kan nah untuk 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 membuat apa sebelum kita membuat kursi itu kan kita tuh harus ngukur dulu tuh ya kayu kayak titiknya mau apa sih kayak garisnya bukan garis sih jadi kayak sebelum itu kan kita tuh ngukur dulu kayunya di batas tuh mau nyampe mana di batasnya itu pakai titik nah udah 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 dikasih batasan udah dikasih batasan pakai titik itu juga udah ngebentuk garis nah lainnya juga arsitektur juga suka buat gedung unik-unik nah itu juga termasuk contohnya kayak gedung sate gitu baik teh terima kasih boleh teh caranya gimana kalau buat poster biar lo lebih menarik dengan menggunakan aplikasi unsur grafis terima kasih teh lebih banyak menonjolnya kata aku sih lebih baik banyak gambar daripada tulisan kalau poster gitu ya baik tutup saja ya pertanyaannya agar mempersingkat waktu sebelum saya tutup izinkan saya memaparkan lengkasan saya yang buat desain grafis adalah komunikasi visual yang memanfaatkan dengan grafis seperti teks warna dan lain-lain terus unsur-unsur grafis itu ada titik garis lalu bidang dan juga tipografi Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin pertemuan pertama training design ini sudah selesai mudah-mudahan apa yang telah disampaikan TTIU dapat dipahami untuk kita semua dan bisa bermanfaat yang punya Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Terima kasih Terima kasih telah menonton!